4 tips untuk menyatakan tidak setuju Konflik bisa membuat tidak nyaman, tetapi kita tidak dapat menemukan ide terbaik atau mencapai solusi terbaik jika kita selalu setuju satu sama lain. Sebagai seorang pimpinan, adalah tugas Anda untuk membantu anggota tim belajar bagaimana tidak setuju secara produktif. Berikut adalah beberapa aturan untuk menjaga agar debat tetap profesional dan sesuai topik. 1. Anda harus ingat bahwa semua berada di tim yang sama. 2. Tujuan percakapan bukanlah agar satu orang terbukti benar atau untuk memenangkan argumen. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang ada bersama-sama. 2. Tetap berpegang pada fakta. Pastikan orang mempertahankan ide mereka dengan logika yang jelas dan masuk akal, bukan dengan taktik retoris atau dengan menjadi yang paling latang. 3. Jangan menjadikannya pribadi. Tidak ada panggilan nama, serangan pribadi, atau pertanyaan seperti Kok, bisa kamu berpikir begitu? Anda harus berasumsi bahwa niat semua orang adalah baik. 4. Rendah hatilah secara intelektual. Hormati sudut pandang setiap orang, dan terbukalah untuk berubah pikiran jika diperlukan. Perbedaan pendapat adalah langkah produktif untuk menghasilkan ide baru. Hal penting untuk diperhatikan adalah perlunya toleransi dan tidak menyerang secara pribadi. Berbicara lah kepada forum, bukan kepada orang tertentu di dalam forum. Jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini.